hai oke so terima kasih kalian semua setiap channel ini masih menyaksikan update-update terbaru channel so thank you thank you dan thank you Oke kali ini kalian udah lihat ya ini ada jadi layarnya ada aku main e-football 2022 mobile eh bukan mobile 2022 konsol nah kebetulan banget di football 2022 ini ada event reset tim nasional ya jadi aku mau menyelesaikan challenge-nya dulu di e-football 2022 konsol kebetulan aku mainnya di PS4 so Oke langsung aja tantangan pertama itu itu harus kita mendapatkan tiga poin atau menang ya dalam satu laga ini aku lagi mencari lawan Hai Francis akan berhadapan dengan siapa nih lawannya Oh ya sob by the way kalau nanti aku udah ngedit dan udah jadi videonya kalau omonganku terlambat dalam komentator tolian sebagainya sorry banget sorry banget nanti yang dinikmatin aja apa yang tampil di layar monitor YouTube kalian Oke besok lagi mencari lawan dan itu ada nama akunku Bang J underscore 22 Arinaldo J aku memakai Francis karena disitu ada Mbappe ada Griezmann juga ada siapa lagi ya Pogba ya kita coba aja dulu ya mudah-mudahan aja kita bisa membawa kemenangan tiga poin di tantangan yang pertama ini sob Oke nice lawan ditemukan kita lihat siapa lawan kita englan Karim 1991 Oke Oke sudah masuk ke bagian dalamnya kamu setting dulu bagian layar Oke waktunya bisa diganti tetap 10 menit kita berikut aja Hai baju nggak usah diganti udah cocok nah update-an terbaru ini ada logo e-football-nya sob di loadingnya kalau nggak salah kemarin itu yang pertama update itu nggak ada deh e-football logo logo e-football loadingnya kalau nggak salah cuma nggak tahu kalau aku hilang atau lupa sob sudah masuk di dalam stadion lagi pemanasan dan ini aku lagi mau formasi dulu sob lihat dulu lah formasi dan pemain-pemain yang ingin masukin atau tidak masukin dan gaya permainan juga bisa kita ganti position game atau penyerangan balik dan lain sebagainya dan di e-football 2022 ini mungkin sebagian kita belum tahu kalau e-football 2022 ini sudah support bahasa Indonesia sob bahasa Indonesia dikonsolnya akan keren banget ya Hai langsung saja ke laga kita bakal menunggu lawan kita untuk formasi terlebih dahulu Hai ke Hai untuk grafiknya ada sedikit peningkatan sob dari sebelum awal update e-football 2022 dan sekarang update ke 09 titik berapa ya aku lupa nih baru berapa hari yang lalu aku main ini dan baru bisa upload video komentatornya yang luar biasa stadionya luar biasa oke sahabat babak pertama sudah dimulai sob lagi-lagi aku pakai ini apa nama itu kamera yang jauh supaya pemainnya itu kelihatan semua sob Hai ini aku mencoba mau setting biar ada namanya itu muncul di apa namanya itu di pemainnya Hai ini aku mencoba mau setting biar ada namanya itu muncul di apa namanya itu di pemainnya nah coba aku cari-cari dulu hai 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 mana ya hai 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 Oh ya umpannya kita level 2 aja biar agak cepet enggak lambat hai 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 di mana nih laga layak hai 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 dimana Hai Sob informasinya dimana nih penngasih atau ngasih Hai namanya itu dimana settingnya kamera Oke coba sangat malah komentatornya nggak ada komentatornya hilang Oke hampir saja kalau kalian udah pernah main e-football 2022 yang versi konsol sob itu feel operannya dan penyerangannya itu berasa sih kalau menurut aku cuman kalian dicoba aja dulu oke nice nice peluang pertama dan umpan yang sangat cantik banget tadi kantik guys yang ngegul ada juga tombol selebrasi kalau kita ngegulin dan bisa juga disetting biar nggak ada tuh bisa 1-0 kita memimpin Francis versus England oh iya malah ini ya pemain lawannya yang ada namanya timbul settingannya nih kita belum timbul sob awas hati-hati berbahaya Kane Sancho Rich berbahaya oke oke nice langsung saja ke depan Griezmann Benzema balik ke belakang Pogba langsung ke depan yang dituju Benzema tapi gagal pokoknya kalau kita main e-football 2022 ini sob harus banget adaptasi dulu karena dari segi permainan dan skemanya juga berbeda gameplaynya juga berbeda oke hampir aja yang biasanya kita tekan X dan kotak barengan itu ngerebutnya dua pemain ya tapi disini enggak kayaknya deh setelah aku coba-coba enggak 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 respon bakalan beda sih settingannya oke upside oh peranggaran peranggaran sob tendangan pojok bukan tendangan pojok tendangan free kick ini aku mau ngatur apa lagi ngatur ini namanya itu sob belum muncul nama pemain kita itu gimana ini nah ini kator pemain nah ganti jenis kursor baru bisa terus juga suara suara tadi di phone oke baik oke nice tendangan free kick yang diambil langsung oleh Griezmann masih menunggu lawan sedang mengatur formasi juga lawan sedang mengatur setting juga lawannya oke 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 oh nabrak pagar betis nah itu golanya goib banget gak ada yang lempar bocil-bocil lapangan itu gak ada tau-tau bolanya udah dilempar aja masuk kurang sih nice langsung aja yang ke depan di 7 Benzema buat kalian yang gak punya konsol atau PS4 bisa lah kalian coba di PC atau laptop kalian kalian tinggal buka steam steam abis itu kalian tinggal cari aja ikut bol gratis tanpa dipunggur biaya yang belum punya mudah-mudahan kalian segera punya konsol PC atau laptop atau PS mudah-mudahan kalian bisa lah main mencoba e-football dan lagi-lagi info yang kurang enak sih buat kita kalau e-football mobile itu update-nya bulan Maret sob 2022 setengah musim lagi gak tau gimana ya ya mungkin kalau ada yang mau nyoba FIFA viva mobile viva mobile nice banget gak apa-apa dicoba aja mungkin kalau kalian tertarik atau mencoba sensasi yang baru dan luar biasa kalian bisa coba rencana sih aku mau coba juga cuman hp aku kurang support buat main viva karena banyak aplikasi juga di hp ku dan ramnya kecil kesimpat belum update hp baru sob mudah-mudahan aja ada rezeki dan kita bisa update hp ramnya juga bisa di update dan bisa nyicipin game viva mobile aplikasi ya biasanya aplikasi ini sih editing itu di hp biasanya sudah harusnya diganti hp tapi belum ada rezeki sob doain sob biar kita biar aku bisa update sob update hp maksudnya sob dan juga konten-konten yang menarik berbahaya sob ini pemain lawan mencoba maju menyerang untuk nge-rebut bola juga nih sob ini kita harus gerakin harus bergerak kita nih maksudnya analognya itu kita gerakin soalnya maju atau mundur itu gak bisa kita tekan X doang itu gak bisa beda dengan e-football 2021 sob kita tekan X aja tuh udah maju sendiri pemain ke arah bola yang mau lawan oke Mbappe oke Mbappe sedikit skill aku coba putar analog R3 sob boleh lah putar analog R3 kalau di rentalan itu kayaknya masih pakai ini deh pakai football PES 2021 jadi belum bisa kalian cicipin kalau di rentalan di football 2022 solusinya tadi ya kalau gak kalian punya PC laptop itu bisa ya masih juga beberapa menu yang belum kebuka di football 2022 ini di update terbarunya sob oke pulang lagi nice Benzema oh oke oke ada selebrasi yang bisa kita pilih tadi tombolnya nah selebrasinya sama pencetnya sama tadi nah dari serigit grafik bisa kalian lihat ya jangan bisa kalian bandingin sedikit dari yang pertama rilis dan yang sekarang itu udah ada perubahan sedikit 2-0 kita memimpin di babak pertama ini nice rambut gue masih menunggu lawan lawannya sedang ini sob sedang mengatur permainan dan formasi atau pengaturan gameplaynya untuk kalian yang punya tanggapan tentang gameplay di football 2022 bisa aja komen di bawah atau konten-konten yang mungkin kalian pengen banget diadain di channel aku ya bisa lah kalian komen di bawah semoga sukses bisa mencapai 1 ke subscriber babak pertama udah selesai sob 2-0 kita memimpin ada Kante dan Benzema yang menciptakan goal di babak pertama ini dan next babak kedua kita bakal memberikan peluang-peluang lagi tapi gak tau apakah musuh bisa comeback melawan kita masih menunggu formasi lagi lawan mencoba formasi sambil menunggu kita mencoba minum dulu sob mohon tunggu oke babak kedua sudah dimulai langsung saja kita mencoba untuk menyerang pertahanan England kalau kalian cobain pertama kali ya e-football ini sedikit pengalaman aku cerita itu rasanya gila aneh dan harus adaptasi banget main ya ngerebutin juga harus gak bisa tekan egg doang harus digerakin ke arah pemain terus juga kotak itu sangat membantu kalau kita ngerebut pemain adaptasi sih karena ini gameplaynya baru dan pakai apa ya engine ya engine 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 oke benzema aduh 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 kalau sebelumnya itu kan pakai fox engine dan grafiknya juga bagus malah banyak yang mengatakan kalau e-football 2022 ini jelek masih bagusan e-football 2021 yang masih dipegang oleh fox engine oke bagus sekali nice nice oke peluang yang luar biasa siapa disana Mbappe balik lagi ke kanti kanti ke benzema aduh gagal sob gagal 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 kim pembe baga kesamping juga parane bafard apa baca parane pogba toliso balik lagi ke griezmann griezmann balik lagi ke toliso toliso oke benzema aduh 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 hampir aja hampir aja hampir aja hampir aja oke berbayar kita mencoba lagi menyerang sedikit menyerang menyerang lagi dan harus berhati-hati terhadap lawan ini karena bukan sembarangan lawan yang kita hadapi main online match masih penting gak main online match itu di pc daripada main online match di versi mobile karena kita pasti tahu semua kalau kita main versi mobile itu banyak banget cheaters banyak banget yang main data gila tapi kalau main di pc atau di console aku gak tau ya tapi belum mengalami sih apakah ada cheaters atau enggak kayaknya gak ada ya mungkin kalian pernah main yang di versi console bisa saya share di bawah oh iya ada tipsnya juga sob di setiap scene yang bakal kita hadapi atau scene yang terjadi itu ada tips yang diberikan di football 2022 ini kayaknya agak lama sorry banget agak lama kayaknya videonya karena banyak banget setting dan harus menunggu settingan lawan juga yang biasanya main 10 menit bisa nyampe 15 17 menit main sekali main oke nah ini yang aku sangat heran ya kenapa gak ada pelatihnya itu loh di di garis lapangan itu coba diadain kan biar asik juga gitu ada pelatihnya atau respon pelatihnya buat ngatur permainan kalau kalian lihat tuh memang belum di update aja ya kita belum tahu sob semuanya jadi kita nunggu update semua dulu entah kapan nih bakal update oke oke Wow luang England luang nanti Hai mencoba perlu memajukan serangan toliso Oke Oke ke samping saja ini tuh jembape Oke nice banget bapak Oke nice Bapak Aduh Oke nice 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 wuuh dua kali pensi memang enggak gosok 2-0 2-0 2-0 mantap mantap Wow Aduh Aduh Oke Ayo Ayo Tapi emang bener sih konami ini tuh lebih mementingkan dari segi gameplay menurut aku ya dan ada beberapa juga pendapat dari teman-teman pes juga kalau konami itu lebih mementingkan gameplaynya Hai nah lihat-lihat bolanya langsung masuk itu kan goib anak gawangnya goib Aduh Oke serangan balik Benzema oke nice banget balik ke toliso toliso membawa bola Iya, oke, kosong Nice, oh, masih di tepi Saat dari keeper England Siapa keeper England, guys? Mencoba England Membangun serangan lagi dari samping sana Yang tujukin, tapi Gagal Temparan ke dalam Oke Kansema Kanse, oke Mbappe Mbappe membawa bola Iya, aduh Aduh, aduh, aduh Aduh, dapet dari keepernya, guys Victor Pick four, pick four Keepernya Gak tau dia pemain mana 0 menit tambahan, yes Yes 3-0, akhirnya kita mendapatkan 3 poin Di laga challenge pertama, sob Football 2022 Dan challenge Event minggu ini Yaitu Preset Tim Nasional Oke Mungkin kita aja, sob Video Atau Video Konten aku hari ini Dan jangan lupa juga Buat join Guru FB gue Kalian situ Gue bakal ngadain turnamen besar Kalau gurunya sudah mencapai 1 Kak Anggota, sob Maka dukungan dan support Kalian semua Sangat-sangat mendukung Dan sangat-sangat membantu Biar aku terus berkembang Dan terus update juga Dan turnamennya bakalan free Gratis Linknya di deskripsi So Stay tuned terus Dan pantengin terus Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel ini Thanks for watching this video And See you Terima kasih